Gue berangkat juga dari, bukan anak sekolahan film, bukan besar di keluarga film, tapi gue penonton film. Jadi dari situ tuh gue kayak cukup terinspirasi gitu. Wah, penonton film seneng banget, dan kayaknya kalau misalnya ada di situ tuh seru. Serunya apa? Bukan seru mau jadi mintang film, bukan. Lu salah seaktor termahal loh di Indonesia. Itu sebetulnya gue gak tau itu dapet dari mana. Udah kasih tau aja, berapa bayaran Pindu Bastian sekarang? Nyokap gue tuh sebenernya dari Menado kan, dan dia mualah. Ketika gue dapet film ini, gue bilang sama nyokap, Mami ya dapet film, seorang ulama Buya Hamka. Mami tau gak? Loh, dulu Mami mualaf sama Buya Hamka. Gue baru tau pada saat itu. Sudah ngeliat Pindu, ini pertama aku tanya dulu nih ya. Ini kecewa gak? Macing-mancing loh. Nangis sih. Ah, nangis. Nangis karena itu memang sekeren itu, atau nangis karena gagal ini bu? Ah, nilai potesan apa sih ini? Hari ini aku kedatangan idola aku, langsung di depan mata. Vino Gebastian! Terbalik nih. Gue dari kecil nontonin lo. Sekarang gue lagi nontonin terus nih. Sumpah, beneran. Beneran. Makanya tadi langsung gue ngobrol ini tuh kan, topik-topik yang sebelumnya kan. Sumpah, beneran. Beneran. Sumpah. Gue kalau gak tau, gue bilang gak tau gitu. Ah, oke. Dari kecil gue ngefanser. Tung ngomong-ngomong ya, industri film. Eh, Tuhan lo dong dari pada gue. Tuhan lo. Tuhan lo. Lupa satu kan? Kenapa? Lupa satu kan? Gue sekarang 38. Hah? Sini? Lupa satu, gue 38. Oh iya, terbalik. Gue juga selalu dari situ. Tapi gue perhatiin ya, kalau film Indonesia ya. Film Indonesia yang bagus ya. Memainnya cuma dua. Kalau gak lo reza hardian. Enggak lah. Maksudnya kan sebetulnya yang baru-baru itu tuh justru banyak. Banyak. Beneran. Cuman mungkin karena ada dua nih. Ada yang bilang, Yang main itu-itu mulu gitu. Iya. Terus yang satu lagi bilang, Ya, gue mau nontonnya cuma yang itu-itu doang. Jadi kan terbaik salah ya. Reza lo, reza lo, reza lo. Enggak sih, sebetulnya kesempatan itu kan sebetulnya banyak. Kan gue juga awalnya kan casting-casting juga. Oke. Sudah 100 film belum? Belum lah. Sumpah. Eh, bisik lo udah 100 film belum? Eh, udah 100 belum? Sudah kalau 100 film. Sudah kan? Nah, berarti banyakan lo sebenarnya. Iya, kalau gue kan enak. Buatnya gampang. Cuma duduk kayak gini. Eh, enggak lah. Untuk cari topik. Tapi FTV aja lo banyak banget kan? FTV iya. Tapi kan FTV bukan film. Enggak, enggak. Sama FTV deh. Sama FTV semua film-film. Mau lo jadi kayak cuma numpang lewat jaman dulu. Iya. 100, 100, 100 gak? Ada kali ya. Gila. Ada kali ya. Cuman gue emang gak punya... Gak punya orang atau gue sendiri tuh gak pernah ngitungin. Gue udah berapa ya? Udah berapa. Kalau ditanya, film udah berapa ya? Mungkin... 20-an ke atas ada gitu. Tapi... Yang pemakan utama? Iya. Gue kalau film... Hampir peran utama semua. Sombong. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Ini bukan sombong. Gue gak tau kenapa gitu. Kadang-kadang misalnya gue misalnya kayak... Di PH sekarang nih ya. Pak, saya mau ambil ini karakter bagus. Jangan. Kalau misalnya kamu ambil ini... Nanti saya cari yang ininya... Lebih susah lagi gitu. Antara mungkin budget dan lain sebagainya gitu kan. Tapi bukannya karena gue harus peran utama. Enggak. Enggak. Enggak itu. Gue pokoknya kan kalau di film itu mau peran besar, kecil. Itu semua sama aja kan. Justru kadang-kadang peran yang bukan utama gitu. Justru banyak yang menarik. Yang unik gitu. Oke. Nah kalau misalnya... Kalau misalnya... Gue ngambil itu. Terkadang... Mereka bilangnya ya. Soalnya dari waktu penulisan ini... Lo udah diplot untuk karakter yang ini. Gitu. Jadi pilihan gue... Gue ambil... Atau gak ambil. Jadi gue gak bisa milih ke... Ke apa namanya... Ke karakter yang lain tuh. Oke. Gak bisa milih juga ya. Gak bisa milih. Maksudnya gak bisa milih karena... Mungkin mereka juga udah ngeplot karakter yang itu. Oke. Tapi gak bisa dipungkirin sih. Di Indonesia lo salah satu... Bukan salah satu sih. Salah satu aktor terbaik lah. Amin. Yang dimiliki Indonesia. Selain Reza ya. Amin. Reza kan luar biasa juga ya. Sama kayak lo sih gue bilang. Amin. Hampir semua film besar. Gitu ya. Iya. Kalian berdua lo cuma. Iya. Iya mudah-mudahan. Di era tahun 2000-an lah. Di era tahun 2000-an. Di generasinya. Di generasinya. Yang bawah kan juga banyak. Yang mana tuh yang lebih bagus menurut lo? Lo atau Reza? Gue atau Reza? Ya. Kalau misalnya lo mau tanya... Gak fair juga. Kalau misalnya gue... Gue yang jawab... Gue atau Reza gitu. Kita juga bareng. Bertemen bareng gitu kan. Kerjaan juga bareng. Dan di film ini juga bareng gitu. Oh di film ini juga? Ada Reza. Ada di mana? Reza jadi host Cokro Aminoto. Oh. Yang film lo selanjutnya ini? Iya. Nah. Kan Buya Amka ini kan ada 3 sequel ya. Ada 3. Yang ketiganya itu dia ada. Sebenarnya ketiganya itu adalah prequel. Oh oke. Jadi kan Buya Amka ini juga salah satu gurunya adalah host Cokro Aminoto. Oke. Nah Reza pernah punya film host Cokro Aminoto kan. Nah jadi kayak cross universe. Oh. Jadi dia akan muncul di film Buya Amka ini sebagai Cokro. Ini lo mau tayang kan sebentar lagi kan? Iya. Buya Amka. Buya Amka. Lo nunggu sebagai Buya Amka ya? Sebagai Buya Amka. Gila. Yang volume pertama udah ada. Lebih apa namanya. Menceritakan tentang Buya Amka sebelum kemerdekaan. Nah volume kedua ini menceritakan pasca kemerdekaan. Dan juga menceritakan tentang kisah cintanya dengan si Teraham istrinya. Oke. Keren gak sih jadi Buya Amka? Keren. Keren banget. Gue rasa susah sih untuk setiap aktor kayak susah untuk nolak. Untuk nolak apa namanya karakter Buya Amka gitu. Dia ulah apa? Dia apa lawan nasional? Pujangga. Mungkin kalau sekarang kemarin orang bilang itu sebenernya dia bapak konten kreator Indonesia. Karena semuanya ada. Di TV dulu dia ada cerama setiap hari. Bukunya, novelnya itu luar biasa banget. Ada di filmin juga kan? Di filmin juga novelnya. Terus di podcast-podcast radio dulu gitu. Dia hampir setiap hari ngisi cerama. Jadi semua media itu dia udah pernah masuk. Oke. Dan kenapa ditawarin ke lo? Gue gak tau. Gue kan image lo kan kayak gini ya. Sorry ya. Gue tuh ngikutin lo juga. Gue nonton film. Kari brandalan-brandalan gitu ya. Dan menurut gue tuh kan lo lebih ke kayak selenge ya. Selenge itu kayak lucu gitu kan. Iya, iya. Kayak karakter lo yang paling pas menurut gue itu adalah di Wrio Sableng sih. Kayak gak perlu jadi siapa-siapa. Udah gitu aja gitu ya. Gila aja udah ya. Bener gak sih? Gak juga sih. Pribadi lo kayak gimana sih aslinya? Ya pribadi gue sebenernya biasa aja. Gak tapi gini. Kalau misalnya ngomongin. Ngomongin lo lebih cocok yang mana-lebih cocok yang mana. Kadang juga. Juga. Itu penilaian dari. Kayak lo penonton gitu. Tapi kan kalau misalnya dari gue sendiri. Gue pengennya gak cuma di karakter itu doang. Gue pengennya pasti ganti-ganti. Tapi kan ini jauh banget. Jauh banget. Jauh banget dengan. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba nih. Gue ada film Buya Hamka. Atau film Kiai siapa gitu. Gue mau banget tuh. Kalau bukan rejeki gue gak apa-apa dapet. Tapi justru ketika pas. Gue lagi syuting Wiro Sableng nih. Dapet sinopsis. Apa namanya. Ada tawaran untuk jadi film. Untuk film biopic Buya Hamka gitu. Gue jadi Buya Hamka gitu. Jadi lebih tertantang. Tertantang. Walaupun sebenarnya gue dari. Bokap gue itu memang dari Minang. Tapi gue udah lama di Jakarta. Dan sebenernya sama sekali gak tau bahasa Minang seperti apa. Jadi pasif juga. Kalau orang ngomong ngerti. Tapi kalau misalnya. Untuk ngomong gue gak bisa. Sementara ceritanya ini ya memang. Buya Hamka itu dari. Gue main dari umur Buya Hamka 16 tahun. Sampai Buya 70an. 70an ya 70an. Kalau gak salah 80an. Dan gue doang yang main disitu. Oke. Jadi. Ini sebuah tantangan besar sih buat. Bukan buat gue sebagai pribadi aja. Tapi sebagai seorang aktor. Main dari karakter umur 16 tahun. Sampai umur 70 tahun. Itu luar biasa banget. Gue liat. Lu dengan Reza itu sama ya. Dua-duanya pengen ngeksplor diri. Apa ya. Mencari tantangan baru yang. Bukan lu. Kayak gitu punya. Yang kayak. Gak di zona nyaman. Di zona nyaman lu kayak ya. Gue gak bisa ngomong selain yang gue lakuin sih. Maksudnya mungkin. Reza punya apa namanya. Punya persepsi lain gitu. Punya dapet lain. Tapi kalau gue. Pertama gue harus ngelakuin sesuatu harus enjoy sih gitu. Gue berangkat juga dari. Bukan. Bukan anak. Sekolahan film. Bukan. Besar di keluarga film. Tapi gue penonton film. Jadi dari kecil tuh. Gue selalu dibawa sama orang tua gue. Nonton. Dulu di. Di daerah Salemba itu. Deket sana tuh ada bioskop. Namanya Rifoli. Rifoli itu selalu. Puter film-film. Kalau gak India. Koboy. Nah boka-boka nulis. Wiro Sableng kan. Dan dia tuh. Dan dia tuh penonton. Penonton film banget. Jadi dari situ tuh gue kayak. Kayak cukup terinspirasi gitu. Wah. Penonton film seneng banget. Dan kayaknya kalau misalnya dari situ tuh seru. Serunya apa. Bukan seru mau jadi. Bintang film. Bukan. Seru bisa berganti-ganti karakter. Misalnya tiba-tiba hari ini gue jadi koboy. Besok gue misalnya jadi. Jadi apa namanya. Jadi. Bruce Lee gitu. Gue bisa. Bisa. Apa namanya. Jadi orang baik. Besok gue jadi pembunuh gitu. Nah itu yang sebenarnya. Yang menarik banget. Nah balik ke pertanyaan lo tadi. Itu yang sebenarnya. Yang sebenarnya gue rasain gitu. Jadi ketika gue main film. Itu gue kayak liburan. Itu me time gue. Oh. Karena gue jadi enjoy gitu. Maksudnya gue. Gue bisa melakukan hobi yang gue suka. Gue masuk ke karakter gue masing-masing. Gue bisa jadi pembunuh. Gue bisa jadi musisi. Gue bisa jadi orang gila. Gue bisa jadi seorang ulama gitu. Tapi ketika. Ketika gue balik ke rumah ya. Gue jadi. Jadi bapak. Jadi suami. Stay your character ya. Tapi ketika gue masuk ke kerjaan gue. Orang bilang. Wah lo itu kerja enggak. Justru liburannya. Seorang aktor. Ketika dia masuk ke dalam. Sebuah karakter di film. Berapa susah sih. Lo masuk ke. Buya Hamka ini. Ini kan. Karakter yang. Lo lahir. Sudah. Ya kita dengar cerita ya. Lebih ke mendengar cerita gitu ya. Dan ini juga toko besar. Toko besar banget. Dan apa namanya. Sebetulnya cerita menarik sih. Di apa namanya. Soal Buya Hamka. Jadi. Nyokap gue tuh sebenarnya dari. Dari Menado kan. Dan dia. Dia mu'alaf. Dan ketika gue. Dapet film ini. Gue bilang sama. Apa. Sama nyokap. Mah. Manggilnya Mami. Mami. Dapet film. Seorang ulama Buya Hamka. Mami tau gak? Loh. Dulu Mami mu'alaf sama. Buya Hamka. Gue baru tau pada saat itu. Baru tau pada saat. Gue ngomong. Jadi kalau di rumah gue tuh. Banyak. Banyak buku-buku Buya Hamka. Banyak dari cerita roman. Cerita. Apa namanya. Buku-buku agamanya. Dia yang bokap gue punya. Tapi gue gak tau. Kalau ternyata bokap gue tuh. Mengidolakan Buya Hamka. Dan nyokap gue itu. Mualaf. Sama Buya Hamka. Ada ceritanya. Ada ceritanya itu. Tapi gue gak tau. Nah ketika gue. Apa namanya. Ketika. Gue dapet ini. Ya pasti. Secara beban pasti ada. Tantangan itu pasti ada. Dan untuk biopic kan pasti. Kita butuh sesuatu yang otentik gitu. Gimana caranya gue masuk ke. Apa namanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan gue. Gue bisa masuk ke dalam karakter itu. Gue baca lagi buku-bukunya. Gue baca buku-bukunya ada di rumah. Terus gue baca-baca bukunya juga yang. Yang dikasih oleh. Apa namanya. PH. Gitu. Sotardara. Dan ketemu sama keluarganya. Oke. Gitu. Dan yang untuk yang kali ini. Buya Hamka yang ceritain tentangnya gimana? Jadi untuk part yang kedua ini. Film yang kedua ini. Itu menggambarkan lebih ke Buya Hamka. Sebagai sosok. Yang. Yang. Jadi pada saat. Pada waktu itu. Ketika. Ketika pasca kemerdekaan. Indonesia ini pecah. Sebenarnya. Setelah proklamasi itu pecah. Di Sumatera. Semua mau berjuang sendiri-sendiri. Nah Buya Hamka ini punya peran yang luar biasa banget. Untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi dia. Mempersatukan orang-orang ini. Oke. Mempersatukan orang-orang yang pecah di Sumatera. Khususnya di Sumatera gitu kan. Nah dari situ dia mulai berjuang. Mulai masuk ke pekancah politik. Perseturuannya dengan sahabatnya Soekarno. Jadi Soekarno dan Buya Hamka ini seorang sahabat. Yes. Tapi mereka punya pandangan politik yang berbeda disini. Kalau gak salah gue bukannya Soekarno pernah menahan Buya Hamka. Betul. 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 Tapi itu dengan pandangan politik yang berbeda-beda gitu. Maksudnya Soekarno punya pandangan yang seperti ini. Hamka punya pandangan seperti ini. Dan kalau kita lihat. Dua-duanya sebenarnya benar. Tapi memang perjuangannya itulah yang membuat mereka harus memilih jalannya masing-masing. Pada saat, pada akhirnya ketika Soekarno meninggal. Dia punya satu wasiat. Yang dia hanya mau disolatkan oleh seorang Hamka. Oh iya? Iya. Seorang yang dulu pernah ditahan dia. Tanpa proses pengadilan lagi. Tanpa proses pengadilan. Itulah hebatnya. Hebatnya. Hebatnya seorang Buya Hamka yang penuh dengan pemaaf. Dan seorang Soekarno yang punya jiwa kenegaran yang luar biasa. Oke. Dan film ini akan bercerita di rentang waktu itu. Di rentang waktu itu. Tapi yang terutama juga. Dibalik seorang. Kita ini sebenarnya stereotip ya. Dibalik seorang suami pasti ada seorang istri yang hebat. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Seorang Buya Hamka tidak akan bisa sekuat itu. Sehebat itulah. Setegar itu. Kalau gak ada sosok Siti Raham. Istrinya di belakangnya. Jadi memang perjuangan beliau itu. Memang benar-benar ditopang oleh keluarganya. Memang bersupport. Fitnah sana-sini. Kanan-kiri. Hanteman sana-sini. Apalagi zaman pergerakan dulu. Zaman pasca kemerdekaan. Itu kan politik lagi luar biasa kan. Semua orang mau menunjukkan identitasnya masing-masing gitu. Seorang Buya yang punya pandangan sendiri pasti mendapatkan hantaman sana-sini gitu. Termasuk dari sahabatnya sendiri pada saat itu. Tapi ketegaran dia itu. Kalau pada saat. Gue mikir gue gini. Kalau pada saat itu gak ada sosok istrinya yang sahabat itu. Mungkin Buya ini ketika dia masuk penjara udah. Udah kalah dalam arti yang udah lemah banget. Tapi justru malah berbalik. Dia berterima kasih kepada sahabatnya Soekarno. Mungkin kalau dia tidak dipenjarakan pada saat itu. Dia tidak membuat sebuah buku. Tafsir Al-Azhar namanya. Yang membahas tentang Al-Quran. Menurut tafsirnya dia. Itu dia mungkin gak akan selesai. Jadi ini semuanya udah kayak jalan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya dia gak dipenjara. Istrinya selalu menanyakan kapan mau diselesaikan tafsir ini. Dia selalu bilang ya nanti. Tapi begitu dia dipenjara. Dia dimasukkan ke dalam sel yang dia istilahnya diasingkan. Justru disitulah Tuhan kasih dia waktu. Bahwa disini memang saatnya kamu untuk membuat tafsir Al-Azhar itu. Oke luar biasa inspiratif penggiatnya. Ini Buya Hamka ini kan apa ya. Mungkin beberapa anak zaman sekarang. Banyak yang gak tau ya. Benar. Ya banyak yang gak tau. Dan kita akan mengingatkan di film ini ya. Betul. Dan ketika lu masuk kan lu pasti pelajarin. Sama ke sedetail semua kehidupan dia yang ada di dalam film itu. Lu coba rasain lagi. Menurut lu kayak gimana sih jadi Buya Hamka? Sebenarnya Buya Hamka itu sosok yang sangat terendah hati ya. Perasaan dia kayak gimana pada waktu itu? Oh sama. Perasaannya seperti kita semuanya gitu. Maksudnya walaupun dia seorang ulama besar. Dia seorang pejuang gitu. Tapi ketika dia disakiti, dia di fitnah, ada rasa-rasa seperti manusia biasa. Bahkan ada satu cerita. Dia hampir saja bunuh diri di penjara ketika dia di fitnah sana-sini. Dan itu betul. Kenapa dia seperti itu ya? Karena dia bukan malaikat. Tanpa proses pengadilan lagi. Proses pengadilan gitu. Maksudnya Buya Hamka ini siapa? Yang manusia biasa. Dan banyak orang yang anak-anak kan tadi pertanyaan lu kan kayak anak-anak muda sekarang. Emang tau Buya Hamka? Secara figur mungkin dia gak tau. Tapi jangan lupa banyak banget karya-karya beliau yang dia tau karyanya. Tapi dia gak tau siapa penciptanya. Wah! Orang-orang tau Tenggelamnya Kapal Panerwik. Gue juga baru tau kemarin. Udah dibikin filmnya. Box office misalnya. Iya kan? Tapi Buya Hamka tuh siapa penciptanya? Dia pikir penciptanya itu lu sutradaranya. Ya bukan. Itu diambil dari zaman. Itu diambil dari karya beliau yang bahkan tuh udah tahun 60-an. Kalau gak salah buku itu udah dia tulis. Dimasukkan ke dalam koran-koran eksplompar gitu. Dan dibukukan sekitar tahun 70-an. Sumpah demi Tuhan gue juga bakal tau. Iya. Dan gak perlu. Dan gak perlu merasa yang ketika lu gak tau seorang Buya Hamka. Gue bukan Indonesia banget. Enggak. Memang kenyataan seperti itu. Nah justru lewat film ini kita kasih tau nih. Bahwa ada loh tokoh-tokoh kita yang sebenarnya kita tau. Tapi kita gak paham sebenarnya beliau ini siapa. Nah pentingnya film biopik itu kan juga bukan sebenarnya untuk gagah-gagahan seorang aktor aja gitu kan. Bukan gagah-gagahan sebuah PH untuk membuat. Gue PH yang paling nasional. Membuat film-film nasional. Enggak. Jadi apa yang pengen. Tapi harus ada tongkat generasi yang harus kita terusin dok. Iya enggak. Maksudnya karya-karya itu gak bisa stop sampai disitu. Dan banyak banget. Dan banyak banget seniman sekarang. Penulis-penulis buku sekarang. Bahkan konten-konten kreator sekarang itu terinspirasi dari karya-karya seorang Buya Hamka. Sekarang banyak banget kan sekarang kita ngomong kayak. Kayak. Ulama-ulama muda. Ustaz-ustaz muda yang menyebarkan atau dakwahnya itu lewat podcast. Enggak lewat. Enggak lewat apa namanya. Enggak lewat selama cerama-cerama di masjid aja gitu. Dan apa namanya. Enggak banyak juga sekarang yang mulai berdakwah lewat buku. Jadi dia menulis sebuah buku. Isinya enggak ada dakwah-dakwanya. Tapi dia sebuah romans. Tapi dengan romans itu mengembalikan kita ke. Oh iya Tuhan tuh begitu baik ya selama manusia gitu. Dan boleh dibilang. Buya Hamka ini salah satu ulama yang merangkul bukan hanya orang muslim. Tapi dari semua agama dari semua apa. Suka dan senang dan cinta dengan cara dakwanya seorang buya Hamka. Oke. Lu jadi beban enggak sih bawaan ini? Enggak sih. Maksudnya gue merasa ini kesempatan gue gitu. Ini kesempatan gue. Pertama ya. Sesama kita sesama aktor aja pasti kan pengen mendapatkan perabatan seperti ini. Dan mungkin enggak dalam setahun, dua, tahun, lima tahun ada film seperti ini gitu kan. Dan itu salah satu keberuntungan gue bisa masuk ke dalam sini. Tapi yang kedua. Yang paling menjadi tantangan adalah ketika misi atau yang mau diupayakan buya Hamka itu enggak nyampe di film ini gitu. Jadi bukannya cuma kayak lu mirip atau enggak mirip. Kalau mirip atau enggak mirip lah gue pakai makeup yang luar biasa aja yang dari luar misalnya yang itu. Tapi kan sama aja. Yang kita cari bukan itu. Tapi ketika lu ngomong, ketika lu membacakan sebuah dialog atau adegan di film ini. Itu sampai ke penontonnya. Oke. Tapi kan bagaimanapun juga kan seorang aktor ini kadang-kadang merepresentasikan. Betul. Kadang-kadang orang di luar sana itu melihat lu mau di daya kaca ataupun di luar lu harus juga seperti ini. Benar. Misalnya kayak gini. Kayak lu peran-peran ulama nih. Lu di luarnya harus jadi ulama gitu. Paling enggak enggak brengsek. Paling enggak brengsek kayak keperan-peran gue sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misalnya buat gue ya. Kalau misalnya hal-hal baik itu ditawar. Apa namanya gue dapet. Gue dapet apa namanya lewat peran gue. Kenapa enggak? Tapi apa namanya kebaikan-kebaikan itu. Jangan juga men-stop gue atau membatasi gue untuk berkarya dengan karakter-karakter yang lain gitu. Jadi misalnya gue sekarang jadi ulama nih. Apakah besok gue enggak boleh jadi seorang pembunuh gitu. Bisa kayak gitu kan. Tapi ini ternyata gue gak jadi pembunuh gitu kan. Mungkin satu hari gue mainin biopik lo nih. Dr. Richard gitu. Apakah ilmu sebagai kedokteran lo. Ilmu komunikasi lo gitu kan. Itu harus gue serap. Ketika gue di luar. Wah gue beruntung banget nih. Gue bisa nyolong ilmu lewat karakter yang gue mainin. Tapi kan apakah gue akan menjadi seorang dokter beneran? Enggak. Apakah gue akan menjadi seorang ulama beneran ya. Kalau misalnya itu menjelan gue ya. Tapi ada beberapa orang yang takut kan. Terutama kan orang-orang yang kayak gini punya. Lu sudah yang keberapa ini Buya Hamka ini? Filmnya? Ini yang kedua. Yang kedua kan. Artinya kan punya apa ya. Orang tuh mulai menyamakan terus. Gini aja deh bro. Gue selesai filmnya pertama. Orang keluar. Apa namanya? Studio. Cium tangan sama gue. Maksudnya. Gue agak takut kan. Terus tiba-tiba ada. Kita hari ini mau ada. Apa namanya? Pertemuan ini. Pengajian ini. Boleh. Mas Vino isi ceramah. Waduh. Keterusan. Keterusan ya. Tapi positifnya adalah. Beliau yakin. Bahwa apa yang gue mainin kan itu. Enggak sekedar cuman tempelan gitu. Memang benar-benar kita mainin dari pake hati. Tapi untuk sejauh melewati itu. Kayaknya bukan. Bukan wilayah gue untuk masuk ke situ gitu. Tapi gini ya. Ada juga sih yang memang. Memanfaatkan ketika. Ketika gue udah jadi orang alim nih. Keluar biasa gue jadi langsung. Saatnya mencuci image. Saatnya mencuci image gitu. Ya buat. Mungkin ada. Buat temen-temen yang seperti ini. Enggak salah juga gitu. Tapi lo sudah sering lah. Melompat sana sini kan. Iya. Dari. Dari apa ya. Dari playboy. Rock and roll. Iya. Komedian. Terakhir juga jadi. Gay. Seru lah. Maksudnya. Aktor yang memang. Memang harus jadi bunglon seperti itu gitu. Maksudnya harus. Pertama bukan cuman. Bukan cuman pengen so-soan. Pengen berbeda-beda. Enggak. Tapi kan kadang-kadang kita juga punya. Penonton. Yang pengen ngeliat kita juga berbeda-beda gitu. Tapi buat gue sendiri. Gue juga gak pengen main di sisi yang itu-itu aja. Pasti jadi tantangan. Iya. Gue pengen nyoba yang ini. Gue pengen ngomong ini. Apakah siap gue berganti peran itu berhasil? Belum tentu. Apalagi kan lo aktor. Yang kita ngomongnya papan atas ya. Jadi butuh tantangan dan butuh tantangan yang baru. Tantangan yang baru. Tapi tantangan itu gak selalu harus peran yang harus memerankan peran biopik terus. Enggak. Enggak kayak gitu. Tantangan itu bukan selalu dari situ. Kadang justru menarik ketika kita memerankan sebuah karakter yang sangat sederhana. Tapi itu bisa diterima sama semua orang dengan luar biasa menurut gue. Oke. Dari semua peran lo. Baik dari jadi kiai besar. Jadi komedian. Jadi gay. Yang menurut lo yang paling berkesan banget, Dil. Yang paling berkesan ya. Sebetulnya ada beberapa gitu. Pertama, Bu YMK paling. Tentunya iya. Karena punya hubungan sejarah untuk keluarga gue. Wiro Sableng iya. Karena gimana pun juga itu karya bapak gue. Bokap ya? Bokap. Dulu gue gak pernah mau jadi Wiro Sableng. Gila. Anaknya yang jadi Wiro Sableng. Betul. Di casting gue gak mau. Harus casting kan? Casting gue gak mau. Sampai ada satu titik gue ngeliat. Kok orang-orang itu bener-bener pake hatinya mau membesarin karya bokap gue nih. Nah gue ada radio giginya sendiri. Kok gak mau ikut berjuang untuk itu gitu. Itu yang pertama yang gue rasain. Terus yang salah satu juga menjadi keberuntungan buat gue. Waktu film Miracle in the Number 7 sebenarnya. Jadi film ini tuh gue mengidolakan banget film ini. Ini kan film dari Korea kan? Di remake. Di remake. Gue adalah salah satu orang yang ngapain film ini harus di remake? Ini film udah bagus banget. Dan buat gue aktornya semuanya ini udah bagus banget men. Kenapa harus di remake? Terus tiba-tiba iya ini karena kita dengan berbagai hal akhirnya di remake. Dan gue ditawarin gitu kan. Oh itu bebannya juga luar biasa gitu. Di sana sukses. Gimana caranya di sini sukses? Aktornya tuh gue ngefans banget sama aktornya. Gue harus bisa meranin kar seperti dia. Tapi gue gak mau sama kayak dia. Gue gak mau jadi plagiatnya dia. Gue gak mau. Akhirnya gue cari lagi gimana caranya untuk bisa. Orang ketika nonton film ini. Gak apa namanya. Dapet sesuatu baru. Iya. Gak melihat bahwa ini adalah orang yang itu. Terus dibandingin pula. Udah pasti dibandingin. Sudah pasti dibandingin. Sudah pasti dibandingin. Habis tonton di belakang pula. Bagusan aslinya daripada ini. Iya gitu kan. Yang buat gue. Buat gue itu. Nah itu jadi kayak. Uji gue tuh. Coba. Ini seberapa bisa nih. Seberapa mampu nih. Gue memberikan satu rasa yang beda. Dengan karakter yang sama. Dari aktor yang sebelumnya udah benar-benar sukses. Udah gue lakukan riset dengan cara gue dan sebagainya. Akhirnya gue mainkan peran ini. Satu-satunya yang benar-benar membesarkan hati gue adalah. Ketika sutradara aslinya. Dari Korea itu datang ke sini. Dia nonton dia nangis. Oke. Dia cuman bilang. Dia cuman bilang. Saya menemukan sesuatu yang beda dari karakter ini. Tapi saya gak tau dimana. Saya melihat kamu sama aktor saya di sana itu. Satu karakternya. Satu orang yang sama. Tapi dengan dua karakter yang berbeda gitu. Dan buat gue itu udah selesai semuanya. Dan alhamdulillah box office sih filmnya di sini gitu. Tapi buat gue pengakuan itu yang luar biasa banget. Oke. Bro selagi banyak lu main film. Apalagi terutama Buya Hamka ini. Kesulitan yang paling besar. Yang pernah lu alami sebagai aktor. Di Buya Hamka ini atau di Buya Hamka ini? Hampir di semua ini. Kesulitannya itu adalah melawan. Melawan. Apa ya? Melawan. Gue tuh gak pernah. Pertama gue orangnya tuh gak pernah. Gue orangnya kurang kompetitif kayaknya. Jadi gue tuh gak pernah gak. Kurang merasa kayak. Wah si A. Dapet peran A. Gue harus dapet itu gitu. Si B dapet penghargaan ini. Gue harus dapet itu. Oh lu gak kayak gitu. Gue tuh orangnya gak kompetitif kayak gitu gitu. Gue gak tau gak itu. Sesuatu yang. Buruk. Atau sesuatu yang. Apa. Tapi gue tuh ngerasa selalu. Ketika semuanya udah cukup di gue tuh. Gue merasa. Merasa bersyukur aja gitu. Jadi lu take job. Berdasarkan apa? Berdasarkan gue. Gue apa namanya. Gue suka. Gue happy. Gue merasa cukup aja sih. Jadi gue tuh gak merasa kayak. Lu dikasih peran ini gitu. Gue gak mau. Gak menantang buat gue. Gue mau peran yang gitu. Gue gak kayak gitu orangnya. Jadi gue kalau misalnya dapet ini. Teg. Perannya kurang menantang. Gimana caranya gue bisa menghidupkan peran ini. Biar itu menjadi menantang gitu. Oke. Jadi semua itu gue balik. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak. Wah si ini udah sampai disini. Ya gak apa-apa. Mereka punya jalanin masing-masing gitu. Gue punya jalan gue sendiri sendiri. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Si A dan kebahagiaan gue itu beda. Ketika lu mencapai titik ini. Lu udah perasa bahagia banget buat gue. Bukannya itu kebahagiaan gue. Bahkan kayak ketika gue nonton film gue. Penontonnya sepi nih. Gue nonton nih. Di studio. Yang nonton cuma 10 orang. Tapi begitu dia nonton. Gue bilang makasih udah nonton film saya. Dia kayak. Mas filmnya bagus banget. Mas filmnya relate banget sama saya. Itu gue happy banget loh. Tapi lu nonton film lu sendiri gak? Iya gue nonton. Gue nonton. Gue nonton. Gue harus tau gitu. Maksudnya ketika. Nah gue nonton ketika. Ketika film lu jadi ya. Tapi kalau misalnya kayak di lokasi nih. Misalnya. Tag gitu kan. Cut gitu. Gue nonton dong. Gue gak pernah. Gue hampir. Oh gak pernah liat. Asli acting lu. Tapi kalau filmnya sudah jadi. Film lu apa yang lu tonton. Terus lu bilang jelek nih gue. Banyak. Banyak lah. Banyak gitu. Sebelum. Sebelum. Menonton film bilang. Film lu jelek. Mungkin gue udah. Gue pertama kali yang bilang film gue jelek. Oh iya. Tapi jelek itu kan tergantung. Tergantung dari sisi mana ya. Ada yang memang gue ngeliat. Gue disini kurang total gitu. Tapi kan karena kurang total itu kan. Bukan berarti. Apa. Karena gue sebenarnya gak. Gak explore banyak. Tapi kan ada. Film itu kan bukan karya sendiri bro. Yes. Film itu kan ada karya. Karya bersama gitu. Kadang-kadang gue ngebawa karakter gue dari rumah gue. Gue udah nyiapin nih karakter gue seperti ini. Begitu ketemu. Lo saudaranya nih. Karakternya gak kayak gitu. Gue mau kayak gini. Karena harus ada. Deal-deal ada win-win solution. Biar semuanya tuh. Bisa masuk gitu kan. Nah tapi begitu gue liat. Gue gak suka karakter gue disini. Tapi orang-orang liat. Suka. Oke. Berarti kan selama ini. Itu subjektifnya gue. Oke. Gitu. Nah. Jadi kalau misalnya gue ngeliat. Satu film. Wah ini filmnya gak banget. Gak semerta-merta bahwa satu film itu adalah jelek. Bisa juga gue ngeliat. Sebetulnya mungkin editingnya bisa lebih. Lebih bagus lagi. Atau gak musiknya bisa lain lagi. Atau mungkin seharusnya gue bisa. Bisa bermain lebih baik lagi. Gitu. Jadi semuanya tuh. Kalau lo paling kecewa acting lo. Tentang diri lo ya. Dari sekian banyak ratusan film lo. Kecewa acting gue. Dimana ya. Bukan kecewa sih. Maksudnya kayak gue bisa lebih lagi misalnya. Kayak ada satu film. Ada satu film gue judulnya Bangkit. Jadi cerita tentang. 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 Tim Sar. Nah menurut gue. Gue harusnya bisa lebih. Lebih apa namanya. Bisa lebih. Keluar lagi lah disitu. Dan gue juga ngerasa. Film itu harusnya bisa lebih bagus lagi. Gitu. Kalau misalnya. Ada beberapa penggunaan. Visual effect yang lebih bagus lagi. Gitu. Tapi gue gak pernah menyesal. Dari setiap film gue ini. Gue nyesal banget. Maksudnya gue gak pernah. Oke. Penghargaan lo yang paling tinggi. Lo salah satu. Ini ya. Tujuh nominasi piala citra ya. Iya pernah. Luar biasa. Gak ngejar apa-apa tujuh nominasi. Iya itu. Kalau dikejar malah kadang-kadang gak masuk gitu. Tapi penghargaan yang paling spesial menurutlah apa sih? Penghargaan. Bayaran. Piala. Ditonton orang. Gue lebih. Gue jujur lebih. Beda ya. Ketika lo menjadi yang terbaik. Sama terfavor itu beda. Terbaik itu belum tentu terfavorit. Terbaik belum tentu terfavorit. Belum tentu terfavorit. Lo. Lo menang sebuah award. Lo menjadi se-apa namanya. Yang terbaik disitu. Oke. Pilihan juri. Berarti orang-orang ekspert yang menilai. Yang menilai. Tapi lo. Tapi lo belum tentu menjadi. Menjadi pilihan masyarakat luas. Favorit masyarakat yang pilih. Lo lebih suka yang mana? Aduh. Aduh. Gue suka sih. Karena pasti. Pasti punya. Punya apa namanya. Punya. Punya. Nilai seni value yang beda-beda gitu ya. Mungkin ketika. Ketika di film ini. Kita gak menang secara teknis. Gue gak menang secara teknis gitu ya. Tapi. Peran lo itu nyampe banget di hati. Di hati masyarakat gitu. Tapi begitu lo masuk di film. Yang ini. Penonton gak terlalu suka sama film lo. Mungkin terlalu berat. Mungkin terlalu. Terlalu. Gak terlalu. Gak nyampe gitu. Terlalu tinggi gitu. Mungkin secara basah. Secara pengambilan dan lain sebagainya. Tapi secara kualitas acting. Atau teknis bermainnya. Mungkin lo oke gitu. Lo bagus gitu. Lo memilih yang mana? Lo gak bisa milih. Oke. Apakah ketika lo mau acting. Di film ini. Gue mau. Pakai teknik ini. Biar menang world. Di film ini. Gue harus ngeluarin. Hati gue. Untuk biar disukain sama. Ibu-ibu. Atau masyarakat banyak gitu. Gak bisa. Lo gak bisa. Gue gak tau ya. Itu gue. Gue gak tau yang lain. Kalau gue masuk ke karakternya. Yaudah gue main. Gue main aja. Lo lebih suka dimana? Dapet penghargaan atau ditonton orang lainnya? Ditonton orang banyak sih. Bukan dengan sisi komersil ya. Gue tuh tonton. Karena buat gue pribadi untuk saat ini. Ditonton banyak orang itu. Sebuah. Sebuah. Pencapaian yang. Yang lumayan sulit untuk saat ini gitu. Karena gini. Kita berjuang. Di berbagai macam genre gitu. Sekarang. Sekarang. Genre horror lagi. Lagi luar biasa banget. Ditonton banyak orang. Nah. Ketika gue punya film. Di bukan genre yang mainstream. Dan itu ketika mendapatkan banyak penonton. Itu buat gue penghargaan yang luar biasa sih. Oke. Gitu. Tapi. 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 Tanpa mengecilkan bahwa ketika menang wart itu dapat. Gue gak penghargaan. Enggak. Bukan. Itu juga senang. Tapi lebih senang. Senang banget. Tapi kalau misalnya sekarang nih. Gue lebih banyak film gue tonton banyak orang gitu. Karena. Plus bonusnya dapet penghargaan. Apalagi kalau misalnya dapet dari PH nya dapet bonus lagi kan. Iya gak? Iya. Tapi tahun 2009 aja. Tahun 2009 atau 2006 ya. Lu salah aktor termahal loh di Indonesia. Itu sebetulnya gue gak tau itu dapet dari mana. Mengalahkan Tora Sudiru. Cuman gue amin aja gitu. Sekarang lu. Sekarang gue gak tau bener. Gue sekarang. Kita kesan situ banget. Yaudah kasih tau aja. Berapa bayangan Bintu Bastian sekarang. Ya cukup lah. Untuk apa namanya. Untuk traktir. Drogua ini gitu kan. Dari Palembang ke sini. Cukuplah untuk traktir itu. Tapi gini. Menarik nih. Dapet. Yang lucunya ya. Lu dapet penghargaan. Apalah tertinggi di Indonesia gitu. Sama lu dapet. Dapet film. Dengan jumlah penonton yang banyak. Bayaran lu lah bisa lebih. Bergening powernya lebih kuatan. Ketika penonton lebih banyak. Daripada piala ya. Kadang-kadang film. Faktanya seperti itu. Tapi faktanya juga filmnya. Awardnya banyak. Tapi penontonnya sedikit. Banyak. Bisa. Bisa jadi gitu. Karena filmnya bagus secara visual. Tapi gak menarik. Secara sentimen di masyarakat. Memang sebetulnya harusnya. Kalau gue tuh tipenya orang yang dua-duanya sih. Maksudnya gue pengen. Pengen film gue tuh juga ditonton sama banyak orang. Karena gini. Gue tuh masih percaya yang ketika sebuah karya itu. Akan sampai kalau memang harus bisa dinikmati banyak orang gitu. Oke. Ketika gue punya idealisme gue nih. Gue punya idealisme gue harus. Gue punya karakter kayak gini-gini. A, B, C, D. Tapi karakter gue tuh gak bisa dinikmatin sama orang banyak. Menurut gue agak sayang juga sih. Oke. Bukan itu suatu kegagalan. Tapi agak sayang aja. Maksudnya apa yang gue mau sampaikan. Berarti gak terlalu banyak orang nangkep gitu. Oke. Ini ada sequel ya. Sequel. Menurut lu bisa sukses yang pertama atau mungkin lebih sukses? Gue selalu berharap ini optimis ini lebih sukses. Kalau dari secara cerita yang kedua ini lebih komplikasi. Komplikasi dalam arti lebih berisi. Lebih berisi. Lebih punya sisi komersilnya. Dan terutama ini lebih menceritakan. Orang kita kan suka drama ya. Orang kita suka drama. Suka love story. Dan love story di part kedua ini lebih kelihatan gitu. Antara Hamka dan Siti Raham. Makanya judulnya jadi Hamka dan Siti Raham. Oh. Ada percintaannya juga. Ada percintaan. Tapi percintaan yang benar-benar luar biasa banget sih bro. Lu tanggal 8 di sini gak? Tanggal 8 November. Tanggal 8 December. Tapi sebelum lu tayang nih. Lu harus nonton. Gue panggil dulu nih. Gue sudah datangin nih. Salah satu cucu dari Buya Hamka. Harusnya lu ambil dari tadi. Biar gue gak salah mongin. Lu gitu sih sama gue. Udah ada dari tadi lu gak panggil. Kita datangin ya. Kita datangin langsung ya. Soalnya banyak bro. Lu tau gak sutradara yang punya tulis Dragon Ball. Itu pas muncul kan box office Dragon Ball kan. Keluar dia. Bener-bener. Kagak bagus ini katanya. Bener-bener. Lu siap-siap nih. Siap-siap. Silahkan ibu. Aduh. Gue tengah sini ya. Gimana? Gue langsung datangin nih. Cucunya Buya Hamka. Dia gak bilang-bilang dari tadi. Halo ibu. Dan ibu siapa ibu? Uni. Uni itu kakak. Uni Mino. Uni Mino. Uni Mino ini cucu dari Buya Hamka. Saya anak nomor 4. Anak nomor 4 dari Buya Hamka. Sudah ngeliat Vino. Pertama aku tanya dulu nih ya. Ini kecewa gak? Macing-macing. Kecewa gak? Macing-macing loh. Kecewa gak? Kalau kecewa ini belum tayang. Bisa dibatalin. Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Sosok empas. Coba liat lagi. Coba liat lagi. Bagus banget. Bagus banget. Aduh. Ibu saya umurnya 84 tahun. Oke. Ya udah. Sepuh banget ya. Iya. Pertama kali. Dia nonton dua kali. Yang kedua itu yang kita sama Pak Wapres. Pak Wapres. Di situ malemnya. Kita tidur sama dia kan. Oke. Dia bilang gini dong. Tadi ada ayah sama Umi. Di mana di bioskop. Ada ayah sama Umi-nya. Di mana di bioskop rasanya katanya. Ada tapi. Ibu mau ketemu gitu. Kan aku jadi merinding ya maksudnya. Dia ngeliat ayah ibunya. Tapi kok gak ada gitu. Bu. Itu filmnya. Filmnya Ambo sama Andung. Saking semirip itu. Saking semirip itu. Saking semirip itu. Karena. Mungkin mirip bukan secara kecil. Kalau dipuji orang tuh masih oke loh. Ini yang puji anaknya loh. Kan beberapa kali kan bilangnya. Iya betul. Ibu tuh seneng banget. Tidaknya. Ih ayah gitu. Ada ayah. Bukan ini ya. Bukan malu-maluin ya. Ini siapa ini. Dan kita pun jadi kaget. Inilah semirip itu. Karakternya sebagus itu. Dan auranya. Terus cara dia. Ngomong. Oke. Ini loh gue bro. Kakek disinilah bro. Iya. Gue percaya sih. Lu aktornya bagus. Tujuh Piala Citra. Gila loh. Yang pas ya sama Umi. Sama Bella juga bagus banget. Oke. Dan ini sudah. Sudah. Sudah nonton. Sudah dapet cuplikan gak? Yang dimainin tanggal. 8 Desember. Sudah. Yang gimana? Gue malah belum nonton. Harus nonton duluan keluarganya ya. Ya keluarganya udah nonton. Mau di cancel atau gimana? Nangis sih. Ah nangis. Provokatornya emang dokter itu. Kita rata-rata cucu yang kenal beliau. Nangis. 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 Nah nangis karena itu memang sekeran itu. Atau nangis karena gagal ini Bu Vino. Sekeren itu dong yang lain. Sekeren itu ya. Gila nih potesan apa sih ini. Bagus. Bagus ya. Alhamdulillah. Mendalaminya perannya luar biasa. Apa sih Bu harapan dari keluarga yang ini kan diceritakan ulang. Terutama oleh dibawain oleh Vino. Apa sih yang diharapin oleh keluarga yang bisa dipertontonkan atau diperlihatkan dalam film ini bisa nyampe ke masyarakat? Kalau saya sih liatnya ahlak ya. Nomor satu. Bagaimana ahlaknya Bu Yaitu. Bagaimana cara dia bukan sekedar politik, budayawan atau enggak. Secara sebagai manusia lah. Sebagai manusia bagaimana dia perlakuan dia terhadap yang lebih tua. Bagaimana perlakuan dia terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap anak-anaknya. Itu dulu deh buat kita di masyarakat kita sekarang ini kan udah amburadul ya. Intinya sih pengennya sih gitu. Supaya orang tuh liat ahlak Bu Yaitu seperti apa sih. Bagaimana sikap dia ke istrinya, ke anak-anaknya. Dia kan beda. Dia di luar sama di dalam rumah kan beda banget. Di dalam rumah itu seorang suami dan ayah yang baik. Apalagi kecucu. Kita ngerasain semua yang bertemu sama beliau. Terus kok beda ya Nambo di sana bisa segarang itu di majelis ulama di rumah alah makan. Udah makan gitu. Uruk kaki Nambo. Sikolah, sinilah urut kaki saya katanya. Udah mengaji, udah sembahyang. Itu yang ditanyakan ke kita gitu. Jadi bukan Bu Yahamka di luar ya politik. Dia ceramah, dia sebagai ulama. Tapi kalau di dalam rumah dia seorang kakek yang baik buat saya gitu. Sampai Nambo ke Pai, kemana Nambo? Mau ceramah, mau ke RRI. Kan dulu kan RRI itu dia direkam. Terus nanti pagi-pagi. Pagi-pagi ceramah. Semua orang sudah kuliah subuh Bu Yahamka kan gitu. Karena itu direkam, Minung suka ikut. Ikut Bu gitu. Ikut. Nanti dititipinnya Minung kelas 6 SD, kelas 5, kelas 4 itu kan ikut terus. Titip ya cucu saya di kantin nih. Nanti bikin merah bibirnya. Karena minum Panta. Jadi ibu kantin kasih Panta. Nanti setelah dia selesai ceramah, dia balik lagi alah merah bibir Minung. Udah Bu gitu. Kayak itu seorang kakek yang luar biasa gitu. Luar biasa baik ya. Saya dengernya itu luar biasa baik ya. Harapan lu ada film ketiga atau film ini bagaimana? Ya film ini ada trilogi kan memang. Ini adalah film kedua. Oh ini yang mau ada trilogi? Iya ini ada trilogi. Lo lagi? Udah dibuat semuanya? Udah semuanya udah dibuat. Gak bisa diubah lagi. Dan nanggu itu suaranya serak-serak basah. Oh sama kayak dia. Persis semua. Kayak gini tuh ngomongnya. Kayak gini ngomongnya. Serak-serak basah gitu. Serak-serak basah. Ini apa nih namanya diperiksanya apa namanya di castingnya melalui suara ya kayaknya. Tapi gak tau ya namanya. Gue gak tau sebetulnya castingnya itu gue gak tau. Gimana itu dipanggil yaudah. Apa namanya. Ya pertanyaan lu sama kayak pertanyaan gue awal. Kok gue main sebagai pahlawan dan sebagai ulama besar ya. Kalau misalnya pahlawan oke lah. Iya ulama besar. Ulama besar gitu. Bahkan. Lu gak nyogok kan. Bapak Yusuf Hamka pernah bilang bahwa. Beliau bukan cuma besar. Tapi sangat besar di ininya. Maksudnya di eranya dia. Karena memang diperanggap. Ketua MUI pertama. Dia ketua MUI pertama. Dan sangat berpengaruh di jaman itu ya. Berpengaruh. Di politik dengan Soekarno itu sangat berpengaruh. Berpengaruh. Bukan cuma di politik sih. Di masyarakat juga. Di masyarakat. Dan bukan cuma masyarakat muslim ya. Semua. Non muslim. Karena dia tuh benar-benar yang merangkul gitu loh. Bahwa Islam itu adalah apa namanya. Membawa kedamaian. Ya itu memang benar-benar dia terapkan itu. Untuk semuanya membawa kedamaian. Oke. Oke harapan lu? Harapan gue akan muncul hamka-hamka baru sih. Setelah nonton film ini. Hamka-hamka baru. Gak harus menjadi seorang ulama loh. Gak harus menjadi seorang Kiai. Tapi misalnya. Generasi muda yang ingin menulis buku roman yang baik. Seperti hamka. Ingin konten-konten kreator yang mempunyai. Apa namanya. Konten-konten yang baik. Yang menyebarkan kebaikan, kedamaian. Buat kita semua. Untuk Indonesia gitu. Dan mungkin untuk Kiai atau ustad-ustad muda. Yang ingin meneruskan perjuangan secara Islam. Ini suatu pilihan yang luar biasa banget. Dan yang paling penting adalah. Menjadi orang baik. Itu aja. Ketika kita selesai film ini. Kita lebih sayang sama istri kita. Kita sayang sama ibu kita. Sayang sama anak kita. Sayang sesama gitu. Tantang membedakan agama. Harapan dari keluarga Huya Hamka sendiri. Ada film ini. Harapannya supaya semua generasi muda tidak hanya nonton ya. Tapi juga membaca bukunya. Mengikuti kelas apa hidupnya. Mengikuti ahlaknya. Bagaimana kita ke orang. Kalau kata ibu. Awak dulu ke orang. Baru orang bisa ke kita. Itu nasihatnya Nambo ya. Kita mengira Nambo. Gimana perlakuan kita ke orang dulu. Baru gimana orang ke kita. Jangan kita nyuruh orang baik ke kita. Tapi kita tidak baik gitu. Awak dulu. Baru orang. Kita dulu menghargai orang. Baru orang ke kita. Ini mau tanya tanggal berapa? Tanggal 8 Desember. Tanggal 21 Desember 2003. 21 Desember? Tanggal 8 itu premiernya. Premiernya nanti. Datang. Awos kalau datang nih. Ditungguin sama kita. Udah. Udah ini nih. Udah. Ngomentar-ngomentarin. Gak datang harus datang. Nanti gue komentarin lagi ya. Iya lu suka komentarin. Lu suka gak suka bebas. Agak pedas gue soal mohon maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak cocok nih Vino nih. Ganti. Kalau ada kesempatan yang ketiga ganti aja. Sayangnya. Sudah bayang sampai ke ini gak? Lu gak bisa masuk. Lu gak bisa masuk. Walaupun di Sumateranya. Parlemen gak bisa masuk. Itu udah kontrak soalnya tiga. Sudah kontrak sampai ke ini. Bahaya memang nih. Tinggal temukan tanggal main. Teman kita satu ini. Yang ketiga tanyaannya kapan? Belum tahu. Yang ketiga belum tahu. Jadi ini yang kedua dulu. Yang ketiganya itu. Pastinya akan lebih besar lagi dari yang kedua ini. Karena itu ada cerita beliau ketika. Beliau ke Mekah. Ketika beliau sekolah di Cairo gitu. Belajar apa namanya itu ilmu. Dari muda sampai 16 tahun. Lu liat tuh nanti. Gue kira-kira buka gue masih cocok kan 16 tahun. Lu harus liat nanti. Lu gak raguin deh kalau lu. Sumpah. Mungkin kriputnya bisa hilang. Lu juga dekat-dekat. Gue kalau lu gak raguin deh. Dia kayak bunglon sumpah. Kayaknya dicelupin kemana aja dia bisa berubah. Makanya gue bilang dua aktor di Indonesia. Dia luar biasa. Salah satu aktor yang luar biasa. Padahal gak nyangka lu. Gua waktu SMA ya. Kuliah ya nonton lu ya. Kayak. Lu muda banget lu kuliah nonton gue. Lu jangan mudah-mudahin diri lu dong. Lu tarik nonton lu 2006 kan. Ini abis kat bagian ini ya. Lu nonton apa yang pertama? Aritan Jani bukan? Catatan Akhir Sekolah? Dari surga. Apa ya dari surga. Pasan dari surga. Oh iya. Iya itu. Lu nonton itu. Hebat lah itu penontonnya sedikit. Dia menjadi satu. Itu yang gue bilang. Itu yang luar biasa. Itu diluar dari paham. Justru film lu yang lain gue gak nonton. Yang warqop lu gak nonton. Lu jadi kasino kan. Karena terlalu mainstream ya. Gue gak nonton. Karena gue gak pengen menghilangkan sosok duno kasino hidro yang asli. Karena lu penggemar warqop dari zaman dulu kan. Kalau TV bisa teriak ya. TV di rumah kita itu teriak. Gila gue bosen ngayangin film ini terus. Tapi. Lu no kasino hidro kan dulu main TV terus. Tapi gak pernah bosen kan lu nonton. Iya. Gue gak pernah bosen gue. Gue gak bosen TV yang bosen. TV yang bosen. Begitu lu mainin gue gak nonton. Lo takut menghancurkan. Iya. Untung lah gak nonton. Kalau lu nonton gak dapet 6 juta penonton. 6 juta satu. Kan lu nonton yang pesan dari surga kan. Gak dapet kan. Iya. Tapi kalau nonton lu yang jadi tomo. Gak nonton. Oh Perfect Stranger. Suka gak? Suka. Suka ya. Agak aneh ya karakter lu. Karakternya iya. Karakter lu tuh. Berubah. Berubah lah ya. Maksudnya. Maksudnya. Iya. Lu juga bosen kan nonton film gue jadi berandalan terus gitu. Lo pasti pengen ngeliat gue sesuatu yang beda lagi gitu. Iya iya iya. Kayak gitu lah. Sama kayak misalnya gue nonton podcast lu. Lu kan sekarang udah mulai dari tiba-tiba kemana. Kemana kemana. Kan jadi kaya kan. Iya kan. Iya memang. Memang segmennya memang melebar. Segmennya jadi melebar. Dan itu lah. Kita gak pengen spesialis karena disitu kan kita jadi berkembang. Betul. Dan jadi belajar suatu hal yang baru terus terus. Hebat ya. Tapi gue harus bertanya ini dengan lu sebagai penutup ya. Peran istri ke peran-peran lu dan sebagai lu aktor jadi seperti sekarang apa sih? Dia sangat menentukan. Bukan menentukan tapi dia sangat menjadi satu fondasi gue sih. Sama kayak misalnya tadi waktu pertama kali gue mau mengambil film Warkop. Kita berdua ini adalah fans beratnya Warkop. Jadi begitu pas pertama kali dia gue kasih tau gue mau ditawarin film Warkop. Dia kamu jadi Warkop. Jadi kasino. Jangan. Mendingan jangan. Daripada sama pikirannya kayak lu. Merusak bayangan dia gitu. Jangan gitu. Akhirnya ketemulah semua intro dan sebagainya gitu. Oke kalau misalnya kamu mau ngambil ya kamu benar-benar harus total. Kamu benar-benar harus benar-benar gimana caranya. Kalau mau mirip 100% kamu gak akan mungkin. Tapi gimana caranya kamu bisa menjadikan generasi sekarang yang gak tau Warkop. Itu menjadi cinta lagi sama Warkop. Jadi bukannya menggantikan itu. Tapi mengapa ya kayak sebagai penghormatan gitu loh. Sebagai tribute. Gue ini aktor muda terhadap sosok legenda Warkop DKI itu. Pikiran itu kan yang sebenarnya gue butuhin gitu. Jadi kalau misalnya lu menggantikan lu mirip-miripan lu gak akan pernah mirip. Tapi kalau lu punya visi yang baru untuk membuat anak-anak muda sekarang dan sebagai tribut untuk seorang legenda ini. Silahkan. Itu bagus. Oke. Dan hal itu yang selalu kita obrolin ketika ada sebuah film baru. Sebuah kerjaan baru. Itulah. Sama seperti Siti Raham ini. Oke. Menopang terus Buya Hamka. Di belakang laki-laki hebat selalu ada wanita yang luar biasa. Iya. Luar biasa. Thank you so much sudah datang kesini Vino. Thank you Dok. Uni. Terima kasih sudah datang kesini. Mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Pagian ini berapa juta nih? Sebanyak-banyak ya. Sebanyak-banyak ya. Berat ya. Berat ya. Iya kalau misalnya kita bilang 10 juta lah nih. Iya. 5 juta aja udah untungan. Ah, maksudnya. Pasti Allah jangan lupa dapat bonus. Amin. Oh bukan. Dapat bonusnya kalau penontonnya banyak. Dapat bonus kalau penontonnya banyak ya. Penontonnya banyak gitu. Oke. Cukup dengan tanya, tanya Dr. Richard. Sampai jumpa di video selanjutnya.